Desa Cibuntu merupakan satu kawasan desa yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih seribu jiwa. Letaknya sendiri berada di ujung, tepatnya di bawah kaki gunung Ciremai. Secara administratif, Desa Cibuntu berada di area kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ciri khas Desa Cibuntu tidak hanya udaranya yang sejuk dan situs peninggalan sejarah. Desa Cibuntu juga memiliki daerah yang diberi nama Kampung Domba. Uniknya, jika sekilas Anda melihat dari kejauhan seperti perumahan biasa, padahal jika di dekati itu adalah perumahan yang dihuni oleh Domba Kambing. Dalam hal kebersihan kesehatan, itu kami dulunya banyak kandang domba yang berada di kebun masyarakat, di pinggiran Desa Cibuntu. Karena ya mungkin orang-orang akses ke situ, tapi awalnya juga sudah ada di situ Domba-Domba yang dibiarkan pelihara di satu lokasi, yaitu Tanah Pengamunan. Proses terbentuknya Kampung Domba Desa Cibuntu menyelenggarakan musyawarah antar pemerintahan desa dan para peternak domba untuk merelokasi kandang-kandang domba yang berada di dekat rumah peternak ke lahan terbuka dengan konsep perkampungan domba. Kenapa dinamakan Kampung Domba? Awalnya memang kepemimpinan Pak Haji Awam dengan saya sebagai perangkat sangat peduli kesehatan. Dalam arti ketika di sini rumah dan di sini kandang domba, di situ sangat mengganggu kesehatan dan sebagainya. Akhirnya kami dan pemerintahan desa Pak Haji Awam itu punya pemikiran harus dipindahkanlah ke satu lokasi yaitu ini Tanah Desa, namanya Silutung. Pemerintah desa menentukan tempat atau lahan untuk lokasi Kampung Domba. Tahun 2012 diadakannya launching Kampung Domba. Alhamdulillah masyarakat di sini mudah mengertilah hal-hal demikiannya. Kami himbaw dan tidak sampai satu bulan itu sudah pindah semua. Pelaku terbentuknya Kampung Domba. Pemerintah desa, warga, dinas kesehatan. Hasil dari terbentuknya Kampung Domba. Lingkungan sekitar rumah di desa Cibuntu lebih tertata rapi. Udara yang sehat tidak lagi tercium akan baunya kotoran domba. Desa Cibuntu memiliki ikon wisata yang menjadi daya tarik para turis domestik, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa, bahkan turis asing dari negara tetangga. Yang itu sendiri akhirnya jadi contoh dari desa-desa lain malah banyak yang ingin setari banding ke sini. Hanya saja saya sering katakan kepada yang orang-orang yang mau setari banding, bahwa di Cibuntu, domba itu baru sekedar pemindahan di satu lokasi. Ya domba yang sendiri dari 75 kanan itu lebih dari seribu, lebih dari seribu ya. Sedangkan ironis kan, penduduk di Cibuntu aja seribu kurang lebih. Jadi ya itu satu keunikan. Para peternak yang tergabung dalam kelompok ternak memiliki penghasilan tambahan selain dari hasil ternak mereka, juga dari retribusi tiket wisata. Dalam ternyata, kalau dari segi, segi apa namanya, mungkin hasil atau mungkin dari yang sangat diterasakan oleh masyarakat kami, ya memang sangat terasa dari mungkin nilai tambah, karena sebetulnya saya juga belum memastikan bahwa ini peternak tulen. Karena ini disipatnya masih disipat sebut bisa disampingan lah, sampingan. Karena tidak terfokus peternak, ada yang bertani, ada yang semacam-macam lah gitu. Tetapi semua kalau saya nilai, hampir mungkin 80 persen atau 85 persen orang memelihara kambing disini. Keinginan saya, sebagai parada saya, ya ingin ada perubahan. Perubahan dalam segala hal, terutama di kampung domba ini kami ingin tata, betul-betul tata. Dan dombanya pun domba yang bukan kambing, domba. Domba itu kan ada domba ngarut, jenisnya domba ini, domba etawan, itu ingin kami begitu. Pembelajaran yang bisa diambil dari kampung domba desa Cibuntu. Kekompakan dan kemauan yang keras antara pemerintah desa dan warga masyarakat untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, mendatangkan berkah yang bernilai ekonomis ataupun multiplayer efek. Terima kasih telah menonton!